Masih ingat Tania Nadira? Sosok Tania Nadira dulu dikenal sebagai istri artis Tommy Kurniawan Namun Tommy Kurniawan dan Tania Nadira resmi bercerai pada 29 Maret 2017 lalu Lama tadi sorot, kabar terbaru Tania Nadira kini terungkap Diketahui setelah bercerai dari Tommy Kurniawan Tania Nadira menikah dengan seorang pria bernama Abdullah Alwi Pada 26 Juli 2019 lalu Pernikahan Tania Nadira dan Abdullah Alwi sempat disorot Karena pestanya digelar mewah dan meriah Kini Tania Nadira dan sang suami dikabarkan sama-sama terjun ke dunia politik Tania Nadira memutuskan untuk bergabung dengan partai Nasdem bersama Abdullah Alwi Hal itu diumumkan mantan istri Tommy Kurniawan tersebut Melalui unggahan pada laman Instagramnya pada Sabtu 18 Februari lalu Tampak Tania Nadira membagikan potretnya bersama sang suami setelah upacara pelantikan Selain bergabung bersama partai Nasdem Tania Nadira juga dikabarkan bakal maju menjadi calon legislatif pada pemilu 2024 nanti Tania Nadira menjadi bacaleg DPRD DKI Jakarta Datil 5 Dikutip dari Tribun News Wiki Tania Nadira adalah anak dari pasangan Fadel Muhammad dan Hana Hassana Sahab Fadel Muhammad, ayah Tania Nadira dikenal sebagai politikus ternama Tanah Air Fadel Muhammad diketahui pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Indonesia Bersatu Dua Tanya itu Fadel Muhammad juga sempat menjadi gubernur Gorontalu Sebelum melabukkan hati pada Abdullah Alwi Tania Nadira pernah menikah dengan Tommy Kurniawan pada 11 April 2011 Namun pernikahan mereka berakhir perceraian pada 24 Maret 2017 Setelah dikaruni dua orang anak bernama Muhammad Al-Fatih Fabrizio Kurniawan dan Naira Syabila Azhara Kurniawan Tania Nadira kemudian dinikahi Abdullah Alwi Sebelum memutuskan menikah pada 26 Juli 2019 Tania Nadira dan Abdullah Alwi telah berpacaran selama 2 tahun Hubungan mereka dimulai setelah Tania Nadira bercerai dari Tommy Kurniawan Kedekatan mereka berawal dari rekan bisnis Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya Jangan lupa like, share, komen, dan like ya